Aku pengen nolong banyak mams di luar sana yang masih galau, bingung, mau beli lagging dimana, yang berkualitas, yang tembel, yang bagus, yang gak keliatan murahan, yang gak aneh, yang gak kayak beli di pinggir-pinggir, yang pokoknya dijamin mams happy, ya kan? Hai, ketemu lagi sama aku mamanya Michelle. Sebelumnya, boleh bantu subscribe dan like video ini supaya aku makin semangat. Aku itu lumayan trauma cari lagging di Shopee sebelumnya, karena aku sering beli yang memang harganya bervariasi ya, dari yang murah sampai yang mahal. Bahkan aku pernah beli yang harganya di atas 100 ribu, ya tapi ternyata biasa aja dan pas disuci tuh berudul gitu. Jadi, ha 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 ha, sangat malah lah kan? Back to the topic ya, memang kalau cari lagging di marketplace ya, apalagi di e-commerce itu gak mudah. Karena udah melewati berbagai rintangan dan tantangan dalam membeli lagging di Shopee. Keliatannya murah, keliatannya di foto bagus, ternyata pas dateng tipis banget, terus berudul, terus pas disuci juga berbulu, aduh. Mendingan lu beli di emperan atau di pasar sekalian daripada lu ketipu begitu, Kak? Nih, kali ini aku sama sekali tidak, tapi aku mau kasih tunjuk ke kalian nih, bahannya oke-nya kayak apa sih? Kok kayaknya lebay banget bilangnya oke, puas, bagus. Yaudah, kita langsung liat aja biar gak penasaran lagi. Oke, aku beli di toko yang ratingnya udah 4,9 dari 5, terus pengikutnya itu udah 9 ribu. Nama tokonya apa sih sebenernya? Dari tadi kok gak disebut? Oh iya, lupa ya mams. Nama tokonya itu Zayma underscore store. Kalau misalnya masih bingung juga, nanti klik aja link yang ada di description box ya. Jadi gak salah lagi nanti oke. Nah, aku beli 3 lagi. Kan aku ngetes dulu ya, kalau beli banyak takutnya nanti. Zong, aduh malah sedih ya kan. Nah, aku beli 3 warna. Kebetulan aku pengen agak-agak netral warnanya. Jadi aku beli yang warna abu-abu. Nah, kalau yang abu-abu ini sebenernya cukup tipis sih. Tapi not bad lah ya. Untuk harga 15 ribu. Ini oke banget. Ini aku beli ukuran M. Pas tadi aku cobain ke Michelle, pajangnya tuh pas untuk anak usia 3 tahun. Nah, yang ini aku bilang ini biasa aja sih. Mungkin ratenya sekitar 3 ya, dari 5. Karena lumayan tipis dan gak tau bahannya bakal berbulu atau enggak. Tapi ya, aku warnanya agak berbulu. Tapi yang ini, aku beli juga warna Milo. Warna Milo ini agak-agak coklat ya. Tapi lebih terang, lebih karang coklat terang. Ini juga panjangnya juga sama. Tapi yang ini, ya ampun. Ini atung bahannya, bagus banget. Ini karetnya juga lebar ya. Jadi, dijamin agak awet lah ya ini. Nah, terus ini melaranya juga enak gitu loh. Maksudnya gak yang logar-logar. Kalau begitu dicuci langsung. Lalu melar dan rusak itu enggak. Jadi ini tetap stretchy ya. Ya, ini aku bilang bagus banget. Untuk harga 15 ribu. Untuk harga 15 ribu. Untuk harga 15 ribu. Ini di pasar aja gak ada. Coba DM motor-motor pasar ya. Pasar tradisional apalagi ya. Susah banget dari kayak gini. Aduh, pokoknya udah labur-buru aja ke Zayma underscore store. Atau Zayma store. Kalian akan nemuin berbagai pilihan legging. Dari legging anak, legging bayi, legging anak perempuan, anak laki-laki. Pokoknya dia leka banget. Dia tuh juga jual sepatu, kaos kaki, bahkan aksesoris bayi kayak semacam kacamata. Bahkan ada juga pakaian muslim untuk anak-anak. Yang lucu-lucu banget. Cuma karena aku gak beli. Jadi aku gak bisa review ya. Intinya Zayma store ini keren banget. Menyediakan produk-produk yang berkualitas. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena aku juga iseng beli celana street buat Michelle. Nah, aku tuh iseng banget. Karena Michelle itu kan sering pake rok. Dan kalau dia gak pake celana street itu kan ya riskan terbang ya. Atau riskan terhempas ya. Jadi, aku beli 4 celana street buat Michelle. Aku beli 2 yang polos dan 2 yang bercorak. Yang polos ini ternyata dikirimnya random ya. Aku dikirimnya biru. Biru muda. Nah, ini tuh kayak celana renang gitu sih. Dan biru yang tua. Dongcar lah ya. Jadi, ini bahannya kayak legium. Persis kayak legium. Jadi, tebal, bagus. Melar ya kan. Dijamin bagus. Nah, coraknya kayak gimana? Coraknya juga gak kalah bagus. Coraknya tuh... Stretch banget kan. Stretch banget. Sama juga yang ini juga. Hmm, bagus banget. Jadi, ini harga 9 ribu aja loh, Mams. Murah banget kan. 9 ribu dapet bagus. Nah, selain itu aku juga beli ini. Aku iseng aja sih. Ternyata di toko itu jual kaos ruffle juga. Jadi, aku iseng juga aja. Yuk, kita biar tahu gimana sih kualitasnya. Ini kan udah S&P ya, bilangnya ya. Pernet yang S&P ini kayak gimana. Asli ini tuh mirip banget sama bahan yang mahal-mahal itu. Kau gak merk? Ah, itu pokoknya. Ya. Kalau trik ini loh, pemirsa. Cah, bocah. Cah, bocah. Yaudah ya, Mams. Videonya sampai di sini dulu. Nanti aku akan sharing lagi. Kalau aku belanja yang lain lagi. Selamat berbelanja. Jangan lupa check out ya. Mumpung lagi. Kira-kira. Oh, ini. Mumpung. Apa kau? Mumpung. Mumpung. Terima kasih.